Adap kiri, adap kanan. Perayaan Hood Provinsi Sulawesi Utara ke-56 yang digelar pada 23 September 2020 dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Terlihat para undangan hadir dengan menggunakan pakaian adat yang menggambarkan kebinekaan budaya Indonesia. Upacara peringatan berjalan hikmat dengan kegiatan seremoni pembagian hadiah penghargaan kepada sejumlah kepala dinas terpilih, tokoh agama, pengurus desa, warga, dan jajaran sinergitas perbankan. Dalam masa pandemi selama tiga bulan belakangan ini, perekonomian dari beberapa sektor di Sulawesi Utara merosot. Namun, kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara telah melakukan langkah strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara dalam membangkitkan sektor pertanian dan pariwisata. Kedua sektor ini menjadi pendong krak perekonomian masyarakat Sulawesi Utara. Karena sulut ini tertinggal sekian lama dalam pembangunan infrastruktur kita. Sehingga potensi-potensi yang ada di kabupaten, kota yang ada di 15 kabupaten, kota itu tidak kelihatan. Tapi target kita yang pertama tentu infrastruktur kita akan buka semua provinsi yang ada, kabupaten-kabupaten yang ada sehingga mereka merasakan secara langsung manfaat. Dan ini terbuktif. Setelah kita mulai membuka pertama penerbangan ke Cina, kabupaten-kabupaten semua langsung menggeliat. Setelah kita membuka jalan-jalan tembus ke kabupaten yang jaraknya jadi lebih cepat, semua ekonomi tumbuh daerah. Semua masing-masing daerah ekonomi tumbuh. Sehingga manfaat terhadap infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara sangat baik. Dalam perayaan HUD kali ini, Gubernur Oli Dondo Kambei juga menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Oli Dondo Kambei tercatat satu-satunya Gubernur Sulawesi Utara yang berhasil meningkatkan pertumbuhan pariwisata hingga 600 persen selama kepemimpinan lima tahun 2014 hingga 2019. Penghargaan juga diberikan kepada Pemprov Sulawesi Utara atas pencapaiannya dalam pembukaan layanan penerbangan langsung ke luar negeri terbanyak di Indonesia. Kami berikan dua rekor sekaligus kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka ulang tahun yang ke-56, yaitu yang pertama penghargaan kami berikan Provinsi pertama yang berhasil meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan luar negeri mencapai 600 persen dari tahun 2014 ke tahun 2019. Dan juga yang paling penting, kenapa sampai 600 persen pertumbuhannya ternyata Pak Gub memberi kebijakan untuk melakukan suatu program strategi yaitu melalui kebijakan membuka layanan penerbangan langsung terbanyak di seluruh dunia. Dengan penghargaan ini, pemerintah daerah Sulawesi Utara bertekad untuk terus mengembangkan potensi di area pariwisata dan pertanian terutama di masa pandemi. Terima kasih. Terima kasih.